Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi NTB menggelar diseminasi hasil pengawasan dari Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim bersama BAPEDA dan BKKBN NTB pada Kamis 1 Februari. Dari diseminasi ini, dikeluarkan rekomendasi untuk menguatkan peran dari seluruh organisasi perangkat daerah melalui program kerjanya yang berimplikasi terhadap pencapaian target 0% kemiskinan ekstrim tahun 2024. Setiap organisasi perangkat daerah kini diwajibkan untuk satu persepsi mengacu pada satu data pensasaran percepatan dan penghapusan kemiskinan ekstrim D3KE, utamanya dalam setiap program sosial yang diharapkan dapat langsung menyasar wilayah penduduk yang masih terdeteksi sebagai kelompok masyarakat miskin ekstrim. Ini kan sebetulnya sebagai sebuah kerja bersama, jadi kalau kemudian mau mengarah ke 0% untuk yang kemiskinan ekstrim, apabila kalau misalnya kemudian keseluruhan program kegiatan mengsasar sebagaimana tujuan dari 3 yang ada di impresi 4 itu, mestinya target 0% bisa dicapai. Karena kan yang mengimplementasikannya itu di perangkat daerah kan, nah itu kita sosialisasikan semua, supaya diwajibkan. Tadi kan termasuk harapannya, ya bukan hanya di OPD kan, dari sumber dana apapun, ketika itu berimplikasi pada bagaimana menemukan kemiskinan, bagaimana menemukan stunting, supaya menggunakan data yang sudah ada. Sebagaimana yang dihimpun pertanggal 31 Desember 2023, penduduk miskin ekstrim di Provinsi NTB mencapai 143.029 orang, atau sejumlah 2,64% dari total 745.000 orang penduduk miskin NTB. Diharapkan dengan intervensi masif dari seluruh OPD, target 0% kemiskinan ekstrim tahun 2024 akan dapat tercapai. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan.